Ingat, regress artinya perintahnya untuk OLS, CSAT adalah dependent variable atau Y-nya, expense adalah X-nya yang digunakan untuk memprediksi CSAT. Nah ini kita baca, ini degree of freedom, yang DF ini degree of freedom, ya kan, terus nah ini yang penting ini, yang di sini, yang di paling kanan ini. Number of observation adalah 51, itu kan kita lihat tadi di sini 51, ya kan, ini kan 51, ya kan, nah terus ini adalah nilai F-testnya, ini adalah nilai F-testnya, yang angka 1, 49 ini ada dari sini, ya, ada dari sini, ya, ini ada tabel F-testnya, Nah kalau teman-teman pernah nanya-nilai statistik, ada tabel F namanya, dan ini adalah probabilistik, probability dari F. Nah jadi kita mau, ya, kita mau nilai probability ini sekecil mungkin, kalau bisa 0,000, tapi kalau misalnya 0,1, itu artinya apa? Artinya model ini tidak begitu baik, artinya model ini, ya, tidak begitu baik untuk menerangkan dependent variable-nya. Nah, ini kemarin ada R-square, ya, kita mau nanyain R-square-nya, ini R-square, ya, R-square adalah 0,2174, artinya apa? Ya, R-square 0,2174 adalah menyatakan, jadi dari seluruh variable dalam model ini, ya, ya, dari seluruh, apa, devia, dari seluruh observasi yang ada di dalam model ini, ya, hanya 21,74% yang bisa diterangkan, ya, sehingga dia cuma 20%, 21%. Jadi, variable expense hanya bisa menerangkan sebesar 21% dari deviasi yang ada di variable CSAT, ya, nah ini dependennya, ya, ini independennya. Konstan itu, angka konstan itu nanti kalau teman-teman guru belajar, pernah belajar di SMP, ya, itu angka gradient-nya, angka tangent-nya, ya. Nah, jadi, ya, jadi ini ingat, ya, ya, jadi ini ingat, ya, R-square 0,2174 artinya 21,74% dari observasi model ini bisa diterangkan oleh CSAT, eh, bisa diterangkan oleh expense, ya. Sekali lagi, 21,74% ya, sebaran dari CSAT, variable dependen, variablenya bisa diterangkan sama expense. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah, ya, kurang-kurangnya 1 kurang 0,2174, ya, itu sekitar 0,79, ya. Nah, jadi, CSAT, eh, wait, expense hanya bisa menerangkan 20% dari expense, eh, dari CSAT. Ya, sisanya, yang 79% itu diterangkan oleh error-nya. Itu artinya apa? Error-nya masih lebih besar, ya kan? Kita kan kemana setuju? Kita setuju kalau error-nya semakin kecil. Kalau error-nya semakin kecil, berarti R-square-nya harus semakin besar. Benar, benar, kan? Nah, ini 1 per 5 saja yang bisa diterangkan. Kan, 0,2 itu kan 1 per 5, ya kan? Nah, 4 per 5-nya itu dimasukkan ke dalam error. Berarti banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diterangkan oleh expense untuk menerangkan CSAT. Berarti, apa artinya? Artinya, ya, kalau expense saja tidak cukup untuk menerangkan CSAT. Ya, expense saja tidak cukup menerangkan CSAT. Berarti ini tidak bisa digunakan univariat. Berarti harus menggunakan beberapa variable lainnya. Misalnya, ya, kalau misalnya teman-teman membuat persamaan seperti ini. Yang paling sering dijadikan contoh itu gaji. Ya, tingkat gaji seseorang, either itu laki-laki perempuannya. Teman-teman setuju nggak kalau gaji itu hanya ditentukan oleh pengalaman kerja saja? Enggak, Bu. Enggak, kan? Ada berbagai faktor yang menerangkan ini. Tuh kan? Jadi, ada berbagai faktor. Jadi, kalau ini misalnya gini nih. Gaji, misalnya CSAT, diterangkan oleh pengalaman kerja doang. Berarti apa? Berarti ada hal-hal lain yang tidak bisa di-capture oleh pengalaman kerja. Misalnya, ya, umur. Misalnya, tingkat pendidikan. Misalnya, gendernya, laki-laki atau perempuan. Jadi, di dalam model kita ini. Ini kan model yang naif lah ya. Model yang dasar ya. Model sederhana. Paling sederhana. Ini hanya menerangkan 1 per 5 dari sebaran CSAT. Berarti ada 4 per 5 lagi yang dia tidak bisa terangkan. Nah, sekarang kita baca di sini ya. Nah, kita baca di sini. Kalau root, min, square, error itu nanti ada. Aku akan tanyakan itu. Itu ada hitung-hitungannya. Itu nggak perlu. Ini root MSA itu root, min, square, error. Yaitu menerangkan bahwa errornya setelah di-square masih tetap besar. Oke. Nah, sekarang kita membaca ini. Ini intinya ini aja. Intinya yang kanan ini. Number observasi, blablabla, blablabla, F149, probability F, R-square, adjusted R-square. Nah, adjusted R-square itu selalu-selalu lebih kecil daripada R-square. Nah, jadi teman-teman lihat ini nanti ya. Kita perhatikan nanti kita tambahkan satu komen robas. Teman-teman perhatikan nanti R-square-nya makin besar apa makin kecil. Ya. Nah, kita baca dulu ini. Inilah yang dijadikan besaran untuk membaca persamaannya. Nah, yang paling kiri ini adalah, paling kiri atas adalah dependent variable-nya. Ya, CSAT yang ingin kita prediksi. Terus yang di bawah, kita tadi cuma pakai expense. Expense-nya saja. Terus, coefficient. Coefficient expense itu negatif 0,0222756. Coefficient-nya konstanta, 1060,72. Ya kan? Nah, terus kita lihat standard error-nya. Standard error dari expense adalah 0,0060371. Ya kan? Statistiknya, teman-teman belajar statistik ya, adalah negatif 3,69 dengan probability 0,001. Ini confidence interval. Jadi, kalau dulu teman-teman belajar statistik ada modelnya seperti kurva normal, ya, dia confidence, dia pakai two tail atau one tail. Ya, itu confidence interval-nya ya. Itu ruang ininya, range-nya. Oke? Nah, jadi itu nggak usah pusingin. Yang aku tanyakan nanti bagaimana cara membaca ini? Ya, bagaimana cara membaca persamaan ini? Yang penting dari sini adalah bagaimana kita membaca coefficient ini dan membaca bagaimana. Apakah dia statistically signifikan atau tidak? Nah, cara membacanya gini. Ya, ingat. Yang mau diterangkan adalah CSAT. Ya, dependent variable-nya adalah CSAT. Yang menerangkan adalah expense. Jadi, membacanya begini. Ya, ingat. Untuk setiap, ya, untuk setiap, ya, untuk setiap, ya, satu unit kenaikan expense. Ya, nah. Ini, ini standar. Untuk setiap, satu unit kenaikan independent variable, mana independent variable? Tulis ya. Bagaimana membacanya ya. Untuk setiap kenaikan satu unit independent variable, yaitu expense. Ya, kan? akan menyebabkan penurunan sebesar 0,0222756 dependent variable. Jadi ini selalu diawali dengan, karena kenapa dia tadi ada satu naik, ada satu turun. Untuk yang pertama, selalu naik. Untuk setiap kenaikan independent variable, kalau dia koefisiennya post negative di sini, artinya untuk setiap satu unit kenaikan expense akan mengakibatkan penurunan karena tandanya negatif. Penurunan sebesar koefisien CSAT. Saya dapat ya, aku ulangi sekali lagi ya. Aku ulangi sekali lagi. Membacanya, ini yang dilihat. Pertama, dependent variable. Jadi teman-teman harus tahu itu mana dependent variable, mana independent variable-nya. Nanti aku akan tanya dalam ujian, mana yang dijadikan dependent variable, mana yang akan dijadikan independent variable. Terus, dari situ juga teman-teman harus tahu bagaimana menempatkannya dalam STATA. Jangan salah. Perintah, regress, dependent variable dulu, baru independent variable. Di sini dependent variable-nya CSAT. Oke, tapi membacanya harus dari independent variable-nya ini. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Bisa dicerna semuanya? Atau ingin diulangi? Kalau mau diulangi, akan aku ulangi. Karena ujiannya akan seperti ini. Ulang dulu. Boleh diulangi. Baik. Ya.